Intro Halo sahabat liputan 6.com Jumpa lagi dalam news face pukul 12 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Amin Indita Kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda Yaitu status Presiden Jokowi Dodo di akun Facebooknya yang menggunakan bahasa Jawa Dan juga ada kabar dari wali kota Semarang yang menyawar di warung-warung kecil Dan guru besar Unhat memakai sabu terancam 12 tahun penjara Ya dan langsung saja kita memasuki informasi pertama yaitu kabar dari Presiden Jokowi Dodo Yang menuliskan status di akun Facebooknya yang berisi seperti ini Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti Ya di tengah memanasnya hubungan antara KPK dan juga Polri Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menuliskan sebuah status di Facebooknya yang bertuliskan Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti Tak diketahui pasti apa maksud dari status tersebut Dan secara rinci atau kata perkata perkataan Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti itu Dapat diartikan masing-masing sebagai berikut Suro artinya keberanian Dalam diri manusia mempunyai sifat berani Sifat berani tersebut kalau lepas dari kendali bisa mengarah untuk tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan Sedangkan Diro yang berarti kekuatan Kekuatan manusia bila diperdayakan akan menjadi kekuatan yang luar biasa Baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin Joyo yang artinya kejayaan Manakala manusia sudah mencapai puncak kejayaannya dan lepas dari kendali nurani Yang terjadi adalah manusia tersebut menjadi sombong, congkat, angkuh, atau jauh dari nilai-nilai moral agama Kemudian Ningrat yang artinya bergelimang dengan kenikmatan duniawi Ningrat disini bisa diartikan sebagai gelar kebangsawanan Atau seorang pejabat yang serba kecukupan dan senantiasa hidup dalam gelimang harta Lebur yang artinya hancur, musnah Lebur artinya hancur, sirnat, tunduk, atau menyerah, atau kalah Sedangkan dening yang artinya dengan Dan pangesuti yang artinya kasih sayang atau kebaikan Secara umum, makna ungkapan suro di rocaya Ningrat Lebur dening pengastuti adalah Segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka Hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak lembut dan sabar Ungkapan tersebut juga pernah dilontarkan oleh jaksa penuntut umum CPU KPK Yudi Kristiana Saat membacakan tuntutan terhadap Anas Urbaningrum Saat itu menjadi terdakwa dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek Hambalak Ya, dan informasi ini menjadi yang terpopuler di antar populer di kanal news liputan 6.com Baik, sahabat liputan 6.com kita beralih ke informasi lainnya Yaitu ketika wali kota Semarang menyamar di warung-warung kecil Pada Senin siang kemarin udara kota Semarang terlihat mendung Sebuah kijang inova membelah jalan di wilayah barat kota itu Dan awalnya rombongan, namun karena kepadatan lalu lintas Mobil yang mengangkut wali kota Semarang, Henrar Fihadi Akhirnya terpisah Dan pada saat sampai di wilayah Krapyak Kijang inova itu membelok memasuki jalan Subali Ya, berhenti di depan sebuah warung Warung busujud di jalan Subali tersebut Ya, pada siang itu Henrar sendiri memilih menu mangut Dengan ikan belanak yang sedang bertelur Oh, jadi wali kota Semarang ini Mampir di warung-warung kecil yang ada di kota Semarang Dan makan siang di tempat itu Sahabat liputan 6.com Kemudian wali kota ini melakukan perbincangan dengan orang setempat Yaitu mulai dari urusan makanan hingga urusan fasilitas umum Dan Henrar tidak mau mengungkap jati dirinya selama singgah di warung makan itu Namun akhirnya sang pemilik warung mengetahui Bahwa yang diajak ngobrol dan juga yang makan di warungnya itu adalah wali kota Semarang Ya, seperti itu ya sahabatipetanam.com Dan kami juga memiliki informasi lainnya Yaitu terkait guru besar unhas Pemakai sabu terancam hukuman 12 tahun penjara Didampingi dua pengacaranya guru besar Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Musakir Yang mengkonsumsi narkoba mulai disidang di pengadilan negeri Makassar Seperti ditayangkan liputan 6 pagi SCTV pada selasa 27 Januari 2015 Jaksa penuntut menilai Musakir telah melanggar undang-undang pidana narkotika Dengan ancaman hukuman paling sedikit 4 tahun penjara Dan maksimal 12 tahun penjara Musakir yang pernah menjabat sebagai pembantu rektor 4 Universitas Hasanuddin itu Ditangkap polisi satu narkoba Polrestabes Makassar Bersama dua mahasiswinya di kamar 312 Hotel Malibu pada November 2014 lalu Dalam penangkapan tersebut polisi menemukan dua paket sabu lengkap dengan alat isap Dan berujung pada pencopotan jabatan dan gelar profesor dari terdakwa Berdasarkan pengakuan tiga orang yang ditangkap Terdapat rekan pelaku lain yang sedang berpesta sabu di kamar berbeda Polisi pun langsung melakukan penggerbekan dan menemukan Andi Syamsuddin alias Ancu Warga BTN Arakeke Kabupaten Bantaeng bersama seorang mahasiswi Ainum Nakiah Yaitu warga Jalan Pelita Makassar Dan demikianlah informasi terkini yang dapat kami sampaikan kali ini Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda tiga jam ke depan Saya Amin Indita, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih